Hai conference, di sini kita memiliki soal tentang logika matematika, di mana di sini kita akan menentukan kesimpulan dari dua premis. Nah, untuk menentukan kesimpulan dari dua premis, kita punya tiga modus nih. Yang pertama adalah modus ponens, yang kedua adalah modus tolens, dan yang ketiga adalah modus silogisme. Di mana pada modus ponens, kita punya premis pertama adalah jika P maka Ki, lalu premis kedua adalah P, maka didapatkan kesimpulannya adalah Ki. Lalu untuk modus tolens, kita punya premis pertamanya adalah jika P maka Ki, dan premis kedua, kita punya negasi Ki, didapatkan kesimpulannya adalah negasi P. Nah, untuk silogisme, kita punya premis pertamanya adalah jika P maka Ki, dan premis keduanya kita punya jika Ki maka R, maka didapatkan kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, pada soal kita punya, premis pertamanya adalah jika ABCD adalah suatu persegi, maka diagonalnya berpotongan tegak lurus. Premis keduanya adalah diagonal ABCD berpotongan tegak lurus. Nah, jadi di sini untuk masing-masing kalimat bisa kita buat premisalan terlebih dahulu nih. Jadi yang pertama kita punya ABCD adalah suatu persegi, di sini kita misalkan adalah P. Jadi di sini jika P maka diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, di sini untuk diagonalnya berpotongan tegak lurus, kita misalkan dengan Ki di sini. Lalu untuk premis yang kedua kita punya diagonal ABCD berpotongan tegak lurus, di mana ini sudah kita misalkan pada premis pertama. Jadi di sini untuk diagonal ABCD berpotongan tegak lurus, kita punya tadi Ki juga. Sehingga pada premis pertama, kita punya jika P maka Ki, lalu premis kedua kita punya adalah Ki. Sehingga kita cari nih kesimpulannya, di mana dari tiga modus yang kita punya, tidak ada yang memenuhi ini. Ada yang mendekati yaitu modus tolerance, tapi di sini kita lihat pada premis keduanya yaitu negasi Ki. Sedangkan pada soal ini premis keduanya adalah Ki. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Sampai jumpa di soal berikutnya.